Al-Fatihah Tidak ada asap bila tidak ada api Tidak ada keberhasilan tanpa kita berikhtiar mengerjakan sesuatu tanpa keseriusan Hasilnya juga akan mengecewakan Demikian juga dengan keilmuan-keilmuan yang kita hasilkan Semoga menjadi kenyataan Amin amin Ya Rabbil Alamin Dan Alhamdulillah pada malam hari ini Mbak Salim bisa mengupas keilmuan yang rahasia sekali Sesuatu keilmuan yang mendatangkan benda berupa kertas Dan kertas ini memiliki nominal dan sangat berharga bagi kehidupan manusia Dan kertas ini namanya adalah uang Uang dicetak untuk alat jual beli Uang ini adalah uang polos seperti kertas biasa Tapi siapa nyana dibalik kepolosannya uang itu mengandung magnet yang rahasia Bila saudara mempunyai uang 20 ribu rupiah Siapkan saja uang tersebut Bacalah surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas masing-masing 3 kali Jadi dibaca surat Al-Fatihah 3 kali dan Al-Ikhlas 3 kali Bila saudara seorang pedagang Entah pedagang apa saja Doa ini dibaca saat membuka usaha atau membuka toko kita Setelah itu Janganlah membuang apapun keluar dari pintu toko atau usaha saudara Entah barang apapun seperti sampah Maupun barang dagangan saudara Jangan dikeluarkan dari toko Jangan keluarkan dulu sebelum ada pembeli yang datang Minimal satu orang saja Bila sudah ada satu orang Pembeli yang datang ya Berbelanja di tempat kita Contohnya orang tersebut membeli barang dagangan kita Entah uangnya kecil atau besar Maka uang yang pertama ini dari pembeli Kita simpan saja Jangan dicampur dengan uang yang lainnya Simpan saja sampai malam hari Dan untuk kembalian-kembaliannya Pakailah uang yang lainnya Setelah toko kita tutup pada malam harinya Uang dari pembeli yang pertama kali datang ya Kita simpan Dan uang nominal dari pembeli ini Contohnya uangnya 50 ribu rupiah ya Dari pembeli pertama Lalu kita mempunyai uang 20 ribu Kita gabungkan uang 50 ribu dengan uang 20 ribu tersebut Uang yang 20 ribu ya Sebelumnya kita bacakan Surat Al-Fatihah 3 kali Dan surat Al-Ikhlas 3 kali Lalu kita kunci uang tersebut dengan bacaan Wahai duit datanglah datanglah Lalu ditiupkan ke uang tersebut Nah ini uang 20 ribu yang sebelumnya saudara bacakan ayat-ayat tersebut Sedangkan uang dari sang pembeli yang pertama Yang 50 ribu kita pegang tangan kanan Uang yang 20 ribu kita pegang tangan kiri Dan uang dari pembeli ini Yang 50 ribu tersebut Kita bacakan Bacaan Al-Fatihah 3 kali Dan surat Al-Ikhlas 3 kali Dan bacakan juga Hei duit datanglah Baca 1 kali saja Sambil ditiupkan ke uang 50 ribu tersebut Setelah selesai Kita satukan uang 20 ribu Dengan uang 50 ribu tersebut Di kedua tangan kita Kita satukan Setelah kita satukan Kita simpan Dan besoknya Uang itu Boleh kita belikan Belanjakan apapun bebas Tapi syaratnya Satu Saat pembeli pertama yang datang Menawar barang dagangan saudara Jangan dihalangi ya Contohnya Contohnya Dia membeli barang saudara Yang harganya 55 ribu Terus Dia menawar Harganya 50 ribu Langsung saja Diiyakan Ini khusus Pembeli yang pertama Bila dia menawar Jangan ditolak Kecuali Pembeli yang kedua Yang ketiga Kita wajib menolak Bila pembeli yang pertama kali datang Hanya mau menghutang Kita tolak secara halus Bila saudara sudah melakukan hal ini Setiap jumat Nanti bisa dilihat Dua minggu Perkembangan Usaha kita Dari perkembangan Satu persen Di minggu pertama Lima persen Di perkembangan Minggu kedua Sepuluh persen Di minggu Yang ketiga Dan seterusnya Insya Allah Hasil-hasil produktif Jualan kita Akan naik Secara bertahap Ilmu ini juga Tanpa resiko Dan semoga Usaha saudara Juga semakin Maju dan besar Mbak Salim Doakan Semoga bisa Membuka cabang Dan lain sebagainya Amin Amin Ya Rabbil Alamin Demikianlah Keilmuan Penglarisan Yang luar biasa Secara Alamiah Dan ilmiah Semoga bermanfaat Bagi kita semua Dan ikutin terus Channel Mbak Salim Dimanapun saudara berada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh